Bagaimana cara menyempurnakan wudhu? Bagaimana cara menyempurnakan wudhu? Jadi sudah kita belajar bagian pertama dulu tentang khusyuh dalam sholat, sempurnakan wudhu. Saya coba contohkan nanti dengan cepat, lalu kita berhenti dulu, kita diskusi sejenak, lalu kita akhiri pertemuan kita di hari ini. Ini baru bagian pertama ya, tentang khusyuh, nanti ada bagian yang kedua yang kita terapkan dalam praktek sholat. Baik, korang surah kelima ayat yang keenam. Saya agak cepat sedikit. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Kalau anda ingin menyempurnakan sholat, maka mulai berwudhu dengan menyempurnakan basuhan di wajah. Kita praktekkan. Satu, membasuh apa? Wajah. Dua, lalu membasuh tangan sampai siku. Dua, tangan sampai siku. Perhatikan kalimatnya nanti. Tiga, mengusap kepala. Bukan membasuh. Mengusap kepala. Tiga. Empat, wa'arjunakum ilal ka'bayin. Membasuh kaki sampai dengan kedua mata kaki. Jelas? Ini ada berapa? Empat. Perhatikan. Tolong fokus ya. Ketika diminta menyempurnakan wudhu sebelum sholat, Allah menyebutkan empat anggota pokok dalam wudhu. Saya ulang. Ada empat anggota pokok. Jadi, kalau anda tidak membasuh salah satunya, hati-hati, maka wudhunya akan dianggap tidak sempurna dan tidak sah sholatnya. Empat anggota pokok. Ingat, Selain yang empat ini, berarti itu tambahan. Sunnah sifatnya. Sunnah. Nanti kita turunkan. Dari mulai cuci tangan, ya, kumur-kumur, istinsyak, istintar, itu bagian dari sunnah. Membasuh telinga, bagian dari sunnah. Anda sempurna basuh telinganya, kumur-kumurnya bagus, tapi satu di antara yang empat ini bermasalah, wudhu anda harus diulang. Jelas di sini? Saya ulangi. Saya ulangi. Wudhu, jika ingin disempurnakan, yang pokok berapa yang dibasuh? Empat. Ingat. Baik. Turunan dari sini, hukum turunannya, jika anda sedang berwudhu dalam satu kesempatan, airnya sifatnya terbatas, maka jangan langsung tayangum. Kalau cukup bagi yang empat ini, maka dahulukan yang empat ini. Misal di jalan gitu kan, air cuma cukup satu gelas seperti ini, aqua kecil itu. Tapi masih cukup digunakan untuk yang empat tadi. Dari mulai wajah, tangan sampai siku, usap bagian kepala sampai ke kaki. Maka dahulukan yang empat itu, tidak harus mengerjakan, yang tambahannya. Jelas seperti ini? Kecuali kalau airnya terbatas, sama sekali tidak bisa digunakan untuk salah satu di antara yang empat ini, karena keperluan tertentu, maka baru kemudian disitu kita gunakan tayangum. Jelas? Sekarang mari kita coba praktekan. Baik, kaedah pertama. Saya mulai dari yang pokok dulu ya. Setelah saya jelaskan yang pokok, baru saya tambah dengan yang senang. Ibu dan bapak, tolong fokus sebentar ya, karena kita tidak akan mengulang materi ini. Kalimat gosala, dalam bahasa Arab, itu berarti menumpahkan air di tempat yang akan dibasuh. Airnya ditumpahkan. Jadi anda ambil airnya, kemudian anda tumpahkan di tempat yang akan dibasuh, di wajah. Jadi bukan ditumpahkan duluan. Anda ambil airnya, kemudian ditumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Pertama, disebutkan di ayat ini, faksilu ambil air, lalu tumpahkan wujuh hakung di wajah. Batas wajah itu, perhatikan sebentar, dari mulai kening, terus sampai ke bawah, bagian belakang telinga, sini, ya, jelas? Baik, kemudian sampai ke bawah, yang berjanggut sampai bagian dagu dengan janggutnya. Jelas? Nanti kita terangkan. Termasuk cara menyapu janggutnya. Saya ulang. Dari mulai kening, turun ke bawah, termasuk mata, sini, terus, sampai bagian belakang telinga, di sini. Ya. Baik, sampai dengan ke bawah, ke dagu, termasuk yang punya janggut, nanti termasuk diselah dengan janggut ini. Paham sampai sini? Halo, paham? Baik. Kalau sudah paham, mari kita mulai contoh prakteknya. Perhatikan. Ambil air, tumpahkan diwanya. Bagaimana cara menumpahkan dan membasuhnya? Pertama, kita ambil. Seperti biasa. Ya. Tolong jangan berlebihan ya. Tolong jangan berlebihan. Nabi menyampaikan dalam riwayat Uthman bin Affan, Uthman pernah wudhu, tadi saya tuliskan, ini, Al-Bukhari nama hadis 159, hadis Muslim, hadis 256. Ini, hadis terakhir. Dari sahabat, Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu, dikirahkan oleh budak beliau, atau khadim beliau, namanya Hamran. Kata beliau, kata Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu, adalah Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu, afraga yadaihi ilal fil'ina, beliau menuangkan air di satu bejana secukupnya. Jadi, ada sifat air wudhu itu, sifatnya, ada yang nanti tertuang dalam bentuk bejana. Mengalir. Bisa dengan kran gitu kan, ada yang airnya langsung mengalir, ada yang airnya langsung di satu tempat, yang akan kita... Perhatikan betul ya, kata Al-Quran dan hadis mengatakan, jangan berlebihan. Termasuk dalam menggunakan air yang berbutuh. Jika Anda menggunakan kran misalnya, mohon izin, coba cek dulu airnya. Ketika dibuka, kadang-kadang ada yang kencang, ada yang biasa. Jangan berlebihan. Orang banyak membutuhkan air. Di Palestina, air itu, itu diracuni dulu sama Zionis. Begitu mau minum, harus disaring dulu. Antum dibuang-buang gitu kan. Buka sesuaikan. Sesuai kebutuhan. Kalau mengambil dari ini, dari bejana misalnya, ya, Masya Allah. Lihat kalimatnya. Tidak harus antum tumpahkan ke wajah begini. Ambil, tumpahkan. Kadang-kadang ada yang bawa gayung, tumpahkan ke wajah begini kan. Tidak. Yang dari hadis Ismail bin Affan, radiyallahu ta'ala anhu, ya di Al-Bukharin, warah hadis 159, itu diambil dari bejananya begini. Misalnya, ngambil air begini, simpan lagi seperti ini. Baru kemudian ditumpahkan di wajah. Jadi bukan gayungnya diambil, bejananya diambil, tumpahkan di wajah begini bukan? Jadi ambil airnya. Bukan dicelupkan tangan ke situ ya. Bejananya dituangkan di sini, ambil sedikit seperti ini, simpan, baru kemudian dibasuhkan ke wajah. Jelas? Kalau di keran itu enggak ada masalah. Anda buka, ambil, kemudian mulai basuhkan di wajah. Sekarang perhatikan, saat membasuh wajah, tumpahkan, keningnya keran di sini, teruskan sampai ke sini. Baik. Sekarang perhatikan, perhatikan, fokus. Pelunjuk yang ini, pelunjuk, Anda gunakan untuk membersihkan sudut-sudut di mata di sini. Ya, jelas? Tidak ada keterangan apakah air saat ditumpahkan, mata terbuka atau tertutup. Hanya sebagian ulama mengatakan, akan lebih baik terbuka, supaya kotoran-kotoran di mata pun ikut keluar. Tapi tidak ada keterangan apakah dibuka atau ditutup. Canya poinnya, saat Anda kemudian basuhkan, telunjuk yang kanan ini, ya ini, ataupun yang kiri, dua-duanya membasuh ujung-ujung mata di sini. Kotoran ikut keluar. Jelas? Baik, basuh begini. Yang jempol, jempol, ini membasuh bagian bawah di sini, dekat telinga ke bawah. Jelas? Baik, jadi yang telunjuk basuh ujung-ujung mata di sini, yang jempol ke bawah ke sini. Jelas ya? Pelan-pelan, kemudian baru selesaikan didagu. Otomatis yang punya janggut, seperti saya misalnya ada janggut sekarang, antum langsung selai-selai begini. Jadi, tidak harus mengambil air lagi. Jadi, sekaligus, begitu mengambil sekali, sapu ke sini, yang bawah ke sini, kemudian selai langsung begini. Ya? Selai begini. Jelas? Baik, belum cukup, ambil lagi yang kedua, sampai kemudian yang ketiga. Itu batas paling maksimal. Baik, sebentar, jelas sampai sini? Saya ulang, ambil airnya, tumpahkan di wajah. Baik, mulai sapu dari kening. Mata, yang ujung telunjuk ini, bersihkan. Baik, yang ujung matanya, yang kanan ataupun yang kiri. Dalam saat yang bersamaan, ini jempol yang kiri membasuh yang bawah di sini, bawah telinga. Terus, sampai dengan kedagu, yang punya janggut, diselai begini. Jelas sampai sini? Lakukan dua kali, paling maksimal tiga kali. Jangan lebih dari tiga kali, batas maksimal, tiga kali itu. Maksudnya begini, bahkan tiga kali pun, itu maksudnya tidak harus tiga kali. Maksudnya, kalau sekiranya, dengan basuhan sebelumnya, dirasa belum cukup. Karena nanti sering juga wudhu dengan dua kali, dua kali. Diberi dua kali dirasa belum cukup, yang kedua, supaya air meresap dan masuk kepada seluruh anggota tubuh wudhunya. Belum cukup sekali, yang kedua, dua kali. Belum cukup dua kali, baru yang ketiga. Tapi kalau anda lakukan, nambah dari tiga, kata Nabi, dia telah melanggar ketentuan Abu'l Qasim, yaitu Nabi SAW. Maksudnya, terlampau berlebihan di sini. Kalau anda punya masalah kotoran di bawah, misalnya, anda bisa basuh lebih dulu. Bersihkan dulu, masih kotor nih. Anda bersihkan lagi. Tidak. Bahkan basuhan pertama, anda basuh sampai dengan baik. Selesaikan dulu. Kedua, basuh lagi, sampai dengan rata lagi. Baru yang ketiga. Dan untuk janggut, tidak harus mengambil terpisah, tapi seketika bisa langsung diteruskan untuk dibasuh. Jelas di sini. Dan mohon ibu sebentar ya, teman-teman untuk laki-laki, janggut di sini, bagi laki-laki, itu sunnahnya merawat. Bukan menumbuhkan ingat, merawat. Karena hadisnya nanti kita bahas lebih jauh di lain pertemuan. Hadis tentang janggut itu asalnya, ada orang pulang dari Persia, menghadap pada Nabi, dikatakan, Ya Rasulullah, orang Persia gak berjanggut. Kata Nabi, kamu berjanggut. Bahasa itu, ketika diungkapkan, menggunakan bahasa ifah. Ifah al-lahya. Ifah itu artinya bukan menumbuhkan, tapi merawat. Karena memang orang Arab sudah terbiasa berjanggut. Muslim atau non-muslim sampai sekarang, orang Arab itu berjanggut. Cuman kata Nabi, bedanya janggut kamu dengan janggut mereka, itu mesti dirawat dengan rapi. Baik. Dan bedanya kamu dengan yang lain, jangan ikut-ikutan budaya orang. Orang kemudian, habiskan janggutnya, kamu potong juga. Orang pakai ini, kamu ikut-ikutan juga. Di hadis tentang janggut ini, menerangkan dua hal. Satu, bagi yang punya janggut, untuk merawat janggutnya, untuk membedakan dengan orang-orang yang berjanggut juga, tapi tidak pernah dirawat. Ini satu. Jadi jangan sampai dipanjangin, tapi gak dirawat. Makan merantakan, ada lalat kadang-kadang datang ke sini, itu gak diinginkan. Antum rapikan, sehingga tampil indah. Itu bedanya dengan yang non-muslim yang punya janggut. Jadi sunnahnya bukan menumbuhkan janggut. Eh, bukan menumbuhkan janggut, maaf ya. Jadi kalau Anda punya janggut, rawat dengan rapi. Bagus. Sehingga tampilnya indah. Tapi kalau gak punya janggut, jangan maksa. Beli obat, cari timun, cari arang, oles-oles, sebegini, gak usah. Gak usah. Alhamdulillah, sudah, yang ada, silahkan. Tumbuh satu, rawat. Rawat, ini selesai. Jelas seperti ini? Yang kedua, hadis tentang janggut, ini ingin menegaskan untuk menjaga tradisi dan syariat, jangan sampai dikalahkan oleh budaya yang tidak jelas. Termasuk tersyabuh dengan kaum lain. Sehingga melunturkan tradisi ataupun budaya yang dibenarkan oleh syariat. Seakan-akan ingin mengatakan begini, jangan sampai terjadi nanti, maaf ya, penduduk luar, punya model begini, ikut begini. Maaf, ada yang ditindik, ikut ditindik. Ada yang dicat, ikut dicat. Ada yang dibolongin, ikut dibolongin. Tapi inginkan jangan sampai seperti itu. Saya ingatkan para pemuda sekarang ya, pemuda-pemuda terutama yang mulu itu. Itu yang dibolongin, telinganya satu. Itu di negara asalnya, itu homo itu. Orang homo dibolongin satu. Kalau satu lagi dibolongin, itu tandanya homo yang ini sudah bergaul dengan homo yang lain. Kadang-kadang orang tidak paham. Hadis itu menerangkan suasana tadi. Jelas ya? Jadi basuh, selai, selesai sampai bagian pertama. Jelas ke sini? Yang kedua, وَاَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِيَةِ وَاَيْدِيَكُمْ Kalimat aidiyah itu tangan. Batas tangan itu, dari mulai jari ini, batas tangan, sampai ujungnya di sini. Yang nempel ke bawah. Ini tangan. Jadi kalau disebut yad, itu tangan dari ujung sampai sini. Tapi anda mesti peka ya. Hati-hati, mesti peka. Kalau dalam ibadah, Allah selalu memberikan batas. Lewat lisan nabi-nya. Misal, ada yang sampai di sini nih, pergelangan. Disebut ruslun. Ruslun. Jelas? Baik. Kalau ini, disebut mirfak. Kalau di sini, disebut sa'id. Nanti saat kita praktek sholat ya. Di An-Nasai, nomor hadis 886. Saat anda bertakbir, itu meletakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri. Batasannya sampai ruslun di sini. Kalimatnya. Awis sa'id atau di sini. Tapi dilarang sampai ke sini. Jadi begitu bertakbir, anda pilihan ke sini. Di sini. Baik, di sini. Atau nanti, boleh pergelangan ketemu pergelangan. Ruslun. Begini. Tapi takbirnya langsung ya. Nggak usah diukur. Allah. Jadi anda begitu takbir, langsung begini. Atau lewat sedikit disebut sa'id. Tapi jangan sampai seperti ini. Ke sini. Itu tidak dibenarkan. Jelas? Nah, dalam berwudhu, itu dibatasi dengan mirfak. Mirfak itu siku di sini. Sekarang perhatikan. Ini yang sering keliru. Kalimat Qur'annya. Faksilu wujuhakum wa'aydiyakum ilal marafiq. Mulai dibatas tangan sampai siku. Ingat. Tangan sampai siku. Ujung jari sampai siku. Ambil airnya. Tumpahkan di jari. Basu sampai siku. Bukan dari siku ke bawah. Kadang kerannya dibuka. Di seperti ini kan. Sikunya dibasu sampai ke bawah. Itu kurang tepat. Atau anda ambil air. Gayungnya di seperti ini kan. Dibasu dari atas ke bawah. Itu enggak tepat. Jadi yang benar. Ambil airnya. Dibasu dari ujung. Sampai dengan ke siku sampai sini. Jelas? Baik. Selesaikan yang kanan. Baru kemudian yang kiri. Nanti saya jelaskan di akhir apa hikmahnya. Budu yang benar seperti ini. Yang ketiga. Cepat. Yang ketiga. Perhatikan. Ayat Qur'annya berubah. Wamsahu. Dari ghasalah jadi masaha. Dari ghasalah. Kalau ghasalah tadi. Ambil airnya. Tumpahkan di tempat yang akan dibasu. Kalau masaha. Itu kebalik. Ambil airnya. Tumpahkan dulu. Baru kemudian usapkan. Ambil airnya. Tumpahkan dulu. Ambil. Tumpahkan. Baru diusapkan. Jadi. Bukan ngambil air. Kemudian ditumpahkan. Tidak. Ambil air. Tumpahkan. Baru usapkan. Apa yang diusap? Maaf. Biru usikum. Ruus jama' Dari raksun. Artinya kepala. Jadi. Yang diusap. Bukan rambut. Tapi kepala. Anda berwudu. Ngambil air. Mengusap rambut. Tanpa kena kepalanya. Itu tidak sah wudu. Misal. Awas perhatikan ya. Ada sementara orang. Misalnya anak muda ini kan. Sudah nyisir. Sudah bagus. Gak mau kacau lagi gitu kan. Tampilan rambutnya. Begitu sudah selesai dengan tangannya. Dia kemudian usap atasnya. Cuma rambutnya saja. Takut, 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 takut gitu kan. Selesai. Tapi gak kena sampai kepalanya. Itu batal wudunya. Gak sah. Bukan batal. Tidak sah. Dia mesti mengulang. Mesti disempurnakan. Baik. Selanjutnya. Mohon izin. Sebelum ke kaki. Sebelum ke kaki. Kalimat kepala disitu. Kalimat kepala. Diawali dengan huruf Ba. Bi ruus ikum. Ba disini punya tiga arti. Satu. Namanya Ba istirrak. Ba yang menunjukkan makna menyelesaikan. Menyeluruh. Jadi anda misalnya. Cara yang pertama. Ambil airnya. Tumpahkan. Usap menyeluruh. Dari depan sampai ke belakang. Gini. Kembalikan lagi. Jelas? Usap dari depan sampai ke belakang. Yang kedua. Bisa berarti. At-taba'id ma'at-tahdid. Menunjuk pada sebagian dengan batas. Batasnya sampai ubun-ubun. Jadi kalau anda mau nusap kepala dalam buku. Walaupun sampai ubun-ubun saja disini. Tidak menyeluruh ke belakang. Itu sudah sah. Jelas ya? Dan yang terakhir. At-taba'id min duni tahdid. Sebagian tanpa ada batas. Sepanjang yang disebut kepala itu tersentuh dengan air. Maka sah muduhnya. Bisa disini. Bisa disini. Bisa bagian belakang. Jelas? Masya Allah. Kenapa bagian kepala menggunakan huruf Ba. Ini rahmat dari Allah SWT. Tidak ada karena tidak semua kondisi kepala seseorang bisa dibasu seseorang penyeluruh. Antum kalau kepala sedang sakit disini. Misal ada luka disini. Bukan berarti gak harus dibasu semuanya. Tidak. Antum boleh basuh sebagiannya. Yang penting bagian kepala. Ibu sedang keluar. Tidak bisa membuka hijabnya. Tapi ibu ambil air. Kemudian basuhkan. Usap bagian kepala yang bisa dibasu. Bisa sini. Bisa masukkan bagian belakangnya. Bisa depannya tuh sah dulunya. Sah. Awas jangan ambil air tumpahkan di kerudung begini-begini. Itu gak tepat. Karena pernah terjadi. Tolong jangan memaksakan diri gitu kan. Ambil sesuatu yang tepat. Dan ingat bukan rambut. Itu kepala. Rahmat Allah kalau disebutkan rambut. Bagaimana dengan yang gak punya rambut kan? Jadi kepala yang diusapnya. Paham? Terakhir. Wa arjunakum ilal ka'bayin. Kemudian kaki sampai kedua mata kakinya. Mohon izin persoalan kakinya. Serius. Karena ada yang diancam dengan siksa kubur. Karena persoalan di kakinya saat. Betul. Saya praktekkan sebentar. Perhatikan fokus. Mohon minta bantuan. Izin. Siapa aja? Pegangin mic ya. Hello? Jelas? Perhatikan. Ibu dan bapak sekalian. Kita ambil airnya. Kalau saya sih mencoba membiasakan begini. Kalau di keran ya. Kalau sedang saya basuh begini. Saya matikan kerannya. Saya teruskan dulu basuh. Supaya airnya gak terus mengalir. Oke. Saya basuh tangan kanan. Saya matikan ini. Saya teruskan. Supaya airnya gak terus mengalir. Baik. Sekarang kita mulai ke kaki. Ambil airnya. Disebutkan sampai dengan dua mata kaki di sini. Boleh saya buka kaki dulu? Baik ya. Saya buka sebentar. Misal. Boleh diangkat mushabnya Pak? Baik. Supaya gak dibawah kaki saya. Perhatikan sebentar. Maju sedikit. Baik ya. Perhatikan. Kaki saat akan dibasu. Yang ditunjukkan oleh Nabi. Lewat riwayat. Sahabat Uthman bin Affan. R.I.T. Perhatikan. Kan tiga kali ya. Basuhan pertama. Antum bisa basuh ini. Kemudian selain dengan kelingking. Jadi kelingking. Di sela-sela di sini. Sebentar. Tidak boleh langsung dari keran airnya ke kaki. Baik. Apakah kemudian boleh gak? Dari keran kemudian diturunkan ke kaki. Kerannya langsung ngalir. Airnya kemudian dibersihkan. Kalau di zaman Nabi. Termasuk di praktekan sahabat Uthman. Itu contoh di hadisnya itu dari bejana. Gak ada kalimat di hadis menggunakan keran. Karena dulu barangkali belum ada keran gitu kan. Baik. Sekarang apakah kemudian boleh gak dari airnya langsung diturunkan kemudian dibasuh. Kalau bicara dengan boleh atau tidak. Boleh-boleh saja. Yang sifat wudhu tadi disempurnakan. Hanya kalau saya secara pribadi. Daripada langsung airnya diturunkan. Pertama sifat air akan berlebihan. Ternampau banyak keluar. Yang kedua. Sifat tiga kali itu nanti gak akan jelas. Karena airnya terus turun. Maka dari itu. Kalau saya secara pribadi ambil airnya. Lebih mendukung kepada ambil airnya. Baru kemudian bersihkan. Di tempat yang akan tadi kita bersihkan. Walaupun sebagian ulema kontemporer. Gak ada masalah. Ketika kemudian kakinya misalnya diteruskan di bawah kocoran airnya. Langsung punnya dibersihkan. Asal sifat tiga kali itu ada. Pertama bersihkan bagian itu. Kemudian kedua ke belakang. Ketiga diratakan. Itu gak ada masalah. Hanya barangkali resikonya lebih banyak air yang tumpah kemudian. Sekiranya itu. Baik. Jelas sampai sini? Itu empat yang pokok. Kalau ingin disempurnakan dengan sunnahnya. Saya selesaikan dulu. Nanti di pertemuan berikutnya saya jelaskan tentang kenapa mesti berhudhu seperti ini. Anda kalau benar hudhunya seketika diampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Sampai dengan saat berhudhu itu. Jelas hadisnya. Makanya mesti dibenarkan di sini ya. Baik. Mulai dengan sunnahnya dulu. Sunnah pertama itu mulai mencuci tangan dulu. Anda selai-selai begini. Jelas? Berniat dalam hati. Kemudian menyebut nama Allah. Bismillah. Bismillah ya rahmat ya rahmat ya rahmat. Mula anda berhudhu. Baik saya ulang. Anda ucapkan bismillah ya rahmat ya rahmat. Mula berniat. Basuh tangan. Jelas? Baik setelah itu mulai dengan berkumur-kumur. Perhatikan cara berkumur-kumur ya. Ambil layarnya. Dan masukkan ke mulut. Berkumur-kumur. Nah saat dimasukkan ke mulut ini ada dua proses yang harus kita ketahui. Pertama. Ada sebagian yang dihisap ke hidung. Istinsyak namanya. Andang hisap saja ya. Menghisap ini bagian dari sunnah untuk mengeluarkan kotoran di hidung. Jadi begitu kemudian dimasukkan. Keluarkan lagi. Namanya istinsyak. Istinsyak. Memasukkan air sebagian ke hidung. Sambil diserap. Istinsyak dikeluarkan. Sekuatnya anda keluarkan. Kadang sebagian satu misalnya ada yang ditutup untuk mengeluarkan yang lainnya. Jelas seperti ini? Maksudnya supaya kotoran yang di hidung keluar. Bukan supaya masuk air. Bukan. Jadi jangan berlebihan juga. Jadi begitu dihisap. Cukup sampai ke batas yang di sini supaya kotoran keluar. Paham? Baik. Yang kedua. Ini yang tidak kalah penting. Saat anda mulai berkumur-kumur disunnahkan juga kalau bisa memungkinkan. Itu sambil membersihkan bagian gigi. Mungkin ada salah-salah makanan yang nempel dan sebagainya. Yang belum sempat dibersihkan. Kata Nabi. Kalau tidak memberatkan kepada umatku. Aku akan perintahkan setiap mau sholat. Mereka bersiwak dulu. Siwak. Boleh sambil anda berkumur-kumur keluar. Anda bersihkan misalnya sebagian. Boleh dengan jemari tangannya. Atau ada yang menggunakan misalnya bagian benda tertentu. Atau ada kayu siwak. Atau mungkin sikat gigi yang tidak menggunakan nodul. Jelas seperti ini? Saya biasanya pakai menggunakan bagian dari tangan. Jadi begitu dimasukkan. Kumur-kumur. Kita masukkan ini. Tangan. Untuk membersihkan mungkin sebagian makanan yang nempel. Jelas ya? Baik. Istinsyak. Istinsyak keluarkan. Wajah. Sudah kita terangkan. Tangan. Sudah kita bahas. Kepala. Sudah kita bahas. Nah. Saat membasuh kepala ini. Disertai kemudian sunnah yang selanjutnya. Yang terakhir adalah ke telinga. Jelas? Saya contohkan ke telinga. Lihat. Cara membasuh telinga. Jadi telunjuk. Bersihkan untuk yang dalam. Jempol. Untuk yang belakang. Sini. Ya. Paham? Jempol. Bersihkan bagian belakang. Disini. Telunjuk. Bersihkan bagian dalam. Ini orang kalau budunya benar kelihatan dari telinganya itu. Dulu di Spanyol. Buru kami pernah mengisahkan saat di Tripoli. Itu saat Inquisisi. Pembantai yang di rumah Islam di sana. Saat Ferdinand dengan Isabella menyatu. Itu yang dicani kita guru kami. Yang mudah menemukan orang Islam. Kalau telinganya bersih pasti muslim. Itu saat dieksekusi. Kalau gak mau dia convert ke agama mereka. Itu pilihannya cuma dua. Suruh nyeberang laut. Meninggal juga di tengah. Atau langsung dieksekusi. Cara eksekusinya dipotong dulu telinganya. Itu luar biasa ya. Itu masa-masa dulu yang terjadi pelajaran untuk saat ini. Jadi teman-teman sekalian. Itu bagian dari wudhu. Yang dituntunkan oleh Nabi. Dan anda rasakan saat berwudhu itu. Untuk menyiapkan diri berhadapan dengan Allah. Yang mungkin diwafatkan seketika. Makanya betul-betul. Kalau anda tahu mau wafat daripada diwudhuin orang. Mendingan kita berwudhu sebelumnya. Dengan baik. Dengan nyaman. Enak. Lu mengingat dosa-dosa kita. Ya nanti kalau orang wudhunya seperti ini. Di hadis musim disebutkan. Orang yang bisa berwudhu seperti ini. Setiap tetesan airnya. Itu menggugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Makanya anda ketika mulai. Saya tutup. Ketika selesai anda berdoa. Maka selesai berwudhu. Maka anda mulai berdoa. Bagaimana doanya? Halo? Ashadu an da ilaha. Allah. Ashadu an da muhammad. Baik. Selanjutnya. Allahumma ja'alni. Bidat. Wa ja'alni minal. Hadisah sahih. Di ati midhi. Allahumma ja'alni minal tawabin. Wa ja'alni. Bidal mutatahirin. Wa ja'alni. Ibadika salihin. Pertanyaan saya. Faham gak artinya? Kalau faham artinya. Mustahil. Orang wudhu itu akan berbuat maksiat. Mustahil. Mustahil. Lihat kalimatnya. Setelah anda berwudhu. Allahumma ja'alni minal tawabin. Ya Allah. Jadikan aku termasuk orang tawabat. Apa hubungan wudhu dengan tawabat? Apa itu tawabat? Udah gak usah ngarang ya. Pelajaran ngarang hanya ada dalam bahasa Indonesia. Baiknya. Tawabat itu singkat ya. Tawabat itu singkatnya. Kembali kepada Allah dalam kebaikan. Dengan menghilangkan perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Makanya ulama mengatakan orang tawabat itu mengakui kesalahan. Menyesali apa yang dikerjakan. Dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah anda saat wudhu itu disebut oleh nabi itu sedang tawabat. Makanya kalimatnya menggunakan wudhu. Menggunakan wudhu. Maaf. Saya ingin bertanya apa artinya wudhu? Halo? Apa artinya wudhu? Ingat perjanjian kita? Kalau tidak tahu katakan apa? Baik. Apa artinya wudhu? Masya Allah kenapa berubah? Baik. Bersuci itu istilah fikir. Istilah fikir. Asal katanya bukan bersuci. Asal katanya cahaya yang terang. Gak pakai. Oh cahaya. Lihat, lihat, lihat. Ada dhaw. Asal katanya dhawun. Dhaw. Ini. Artinya cahaya. Quran surah 10 ayat 5. Jama'at dari dhaw itu dhiyah. Waladhi ja'ala syamsa dhiyahan. Walqamara nora. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari punya sinar. Rembulan memantulkan cahaya. Matahari bersinar, rembulan memantulkan cahaya. Dhaw jama'atnya dhiyah. Sekarang fokus. Lihat ya. Kalau kalimat ini ditambah lagi dengan huruf lain. Waw misalnya di depannya. Dhaw ditambah waw. Jadi wudhu kalimatnya. Perubah. Jadi begini. Kalau ada waw, itu huruf sebelum atau surat lahnya. Umumnya kalimatnya u. Harangkatnya dhamban. Jadi wudhu. Maka rumus dalam gramatikal bahasa Arab. Bunyi kaedahnya begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Bertambah huruf. Maka bertambah maknanya. Bau sinar yang terang. Ditambah hurufnya wudhu sinar yang sangat terang. Di asalnya. Kalimat wudhu ini memiliki arti. Satu sinar yang amat terang. Atau pancaran. Yang melahirkan aura kebaikan. Pernah dengar hadis ini? Di ayat muslim. Rasulullah SAW menyampaikan. Umatku akan dipanggil nanti di akhirat. Gural muhajjanin. Dengan cahaya-cahaya indah yang ada di sekitir tubuhnya. Jadi umat nabi itu akan ketahuan. Begitu dipanggil umatnya nabi Muhammad. Tuh ada banyak cahaya itu. Di tubuhnya. Ya ada cahaya di wajahnya. Cahaya di tangannya. Cahaya di kakinya. Semuanya ada cahaya. Memancarkan cahaya. Dari cahaya apa itu? Min asharidh wudhu. Kata nabi dari bekas wudhunya. Ingat ya. Ashar itu. Itu bukan bekas air. Bukan bekas air. Ashar itu jejak-jejak dari perilaku. Itu ashar. Jadi nabi mengatakan. Bekas orang wudhu itu bukan pada bekas airnya ada. Bukan. Tapi dia berhasil dengan wudhunya. Menjadikan seluruh anggota wudhunya ada pancaran-pancaran kebaikan. Setelah dia wudhu. Makanya orang wudhu yang benar. Dia akan bertobat dengan segala anggota wudhunya. Perhatikan. Kalau antum betul-betul fikirkan dan fokus. Bukankah semua anggota wudhu yang kita basuh. Adalah anggota tubuh yang sering kita gunakan. Untuk berinteraksi dalam kehidupan. Mulut yang dibasu. Bukankah mulut yang sering bicara. Wajah itu kan ada mata yang salah tatap. Telinga yang salah dengar. Sampai ujung kaki. Baik. Perhatikan. Bukankah anggota tubuh itu yang sering maksiat dalam kehidupan. Makanya kalau orang wudhu. Benar wudhunya. Dia akan bertobat dalam wudhunya. Begitu air masuk kotoran ke mulutnya. Kotoran di mulutnya akan keluar. Dia keluarkan. Bukan kotoran fisik saja. Kotoran-kotoran non-fisik pun ikut keluar. Makanya orang yang wudhunya benar. Ketika masuk ke mulutnya. Dia akan katakan. Dalam hatinya. Dia akan sadari. Ya Allah. Nilisan sering berbuat salah nih. Dia koreksi dirinya. Tobat. Makanya di ujung hadisnya. Minat tawabim. Termasuk orang tobat. Dia mengakui nilisan salah apa setiap hari ini. Sesali itu. Dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Bukankah orang tobat berjanji tidak mengulangi lagi. Makanya ketika keluar air wudhunya. Kata Nabi. Setiap airnya itu tetesannya. Akan membawa kotoran-kotoran dan dosanya. Tumpah itu. Sama wajahnya juga begitu. Sampai ke ujung kakinya. Jadi orang yang wudhunya benar. Ketika dibasuh kakinya. Itu kotorannya hilang. Dan dosa di kakinya tidak akan dikerjain lagi. Makanya pancaran kebaikan mengalir dalam dirinya. Begitu menatap. Baik. Bicara sopan. Pandangan bagus. Tangannya bagus. Mustahil ada orang wudhu. Tidak punya makna ini. Jadi kalau ada orang tiap hari wudhu. Cuma basuh-basuh saja. Tidak ada pancaran kebaikan dalam dirinya. Itu tidak akan ada cahaya di akhiratnya. Bukan ada cahaya. Basuh wajahnya. Kenapa tidak dielap? Biar menjadi cahaya di akhirat nanti. Masya Allah. Tapi lisannya kotor. Palingannya kotor. Tidak akan jadi. Maka ketika Anda katakan. Allahumma ja'ali minat-tabwa binya Allah. Jadikan saya termasuk orang taubat. Taubat. Di situ Anda sambil sadari. Saya ingin merubah. Tangan orang wudhu pasti memancarkan kebaikan. Kaki orang wudhu. Mancarkan kebaikan. Sampai ke ujung kepala. Makanya Anda katakan. Wajah al-di minal mutfahirin. Jadikan hamba orang yang terbiasa menyucikan keadaan diri hamba. Setelah wudhu, suci. Bukan cuma bersih. Kalau bersih, itu nabwafah. Cuma luarnya. Kalau cuma urusan bersih, jangankan orang beriman. Jangankan orang beriman. Non-muslim pun bisa bersih. Tapi belum tentu tangan yang bisa suci. Matanya yang bisa suci. Sampai dengan ke ujung kaki. Wajah al-di min ibadikas salihin. Dan jadikan kamu termasuk golongan hamba-hambamu yang salih. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau benar wudhunya seperti ini. Tiba-tiba dia kemudian solat. Diwafatkan oleh Allah. Wafat dalam keadaan sudah taubat. Wudhunya bagus dengan pakaian yang paling halal. Kemudian dia solat. Selanjutnya disini. Baik. Kalau sudah jelas, saya akhiri dulu pembahasan di hari ini. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Dengan fase khusyuh bagian kedua. Yang akan langsung terkait dengan praktek solat. Jadi khusyuh bagian kedua itu kaitannya dengan praktek solat. Kita akan mulai langsung di pertemuan berikutnya. Dari mulai takbir. Bahkan berdiri sampai insya Allah dengan salam. Silabus saya telah turunkan. Anda jangan merasa kalau sudah wudhunya bagus. Ya mungkin akan meninggal. Bisa langsung khusyuh. Belum tentu. Solat sumbu dua rokaat. Rakaat pertama khusyuh. Rakaat kedua bisa meleng lagi. Makanya nanti cara yang kedua ini yang menunjukkan kepada kita. Bagaimana sifat solat kita bisa berlangsung dalam keadaan baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Kami kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Saya ingin pastikan dulu karena aturan kita saya tidak menginginkan ada satu pun diantara kita berpisah tapi tidak paham yang dipelajari. Tidak jelas apa yang diterima. Sehingga cukup tidak baik dalam mengamalkan apa yang kita pelajari dalam kesempatan hari ini. Saya ingin pastikan dulu insya Allah. Paham materi kita? Jelas? Jelas. Saya mau tanya sebentar. Berapa anggota wudhu pokok yang harus dibasuh? Baik. Empat. Apa saja? Wajah. Kemudian. Tangan. Kemudian. Baik. Mengusap kepala. Kemudian. Kaki. Baik. Baik. Saya cek lagi selanjutnya. Baik. Solat ditunaikan ringan atau berat? Baik. Belum husu juga ya. Bagaimana selesai materi disampaikan? Ayo ya berat. Baik. Bagi orang yang? Belum husu. Artinya kita harus husu. Husu pertama dimulai dengan? Baik. Menyiapkan diri akan menghadap Allah. Mengenakan pakaian terbaik. Wudhu dengan sempurna. Dan merasakan? Baik. Ini adalah solat yang? Baik. Insya Allah siap diperaktikan? Baik. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan pada kita semua.